Di website ini kita bisa mendapatkan penghasilan sampai puluhan juta rupiah per bulan hanya dengan menjual video undangan digital berbentuk seperti ini saja. Bayangkan, satu undangan video digital seperti ini saja itu dihargai 60 USD. Kalau kita rupiahkan, 60 USD itu sekitar 927 ribu rupiah lebih. Hanya dengan menjual satu undangan digital seperti tadi. Misalnya teman-teman bisa dapat satu hari satu orderan untuk satu undangan digital. Dalam satu bulan, teman-teman setidaknya bisa mendapatkan sampai dengan 27.821.000 rupiah saja. Hanya dengan menjual undangan digital di website yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Ridwan Tamami di channel ini. Di channel ini kita akan membahas berbagai macam tutorial yang berkaitan dengan bagaimana cara kita mendapatkan penghasilan tambahan. Baik dari internet ataupun dari berjualan online. Jadi, buat kalian yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan dan ingin belajar bagaimana cara mendapatkannya, kalian bisa subscribe dulu channel ini. Biar tidak ketinggalan informasi yang akan saya share secara gratis dan pastinya akan bermanfaat buat teman-teman yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan dari internet ataupun dari cara berjualan online. Di video kali ini saya akan membahas sebuah ide bisnis atau ide freelance yang bisa teman-teman praktekkan untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari internet. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, di website ini kita bisa menjual undangan digital dengan harga yang sangat mahal. Harganya bisa menyentuh 60 USD untuk satu undangan video digital. Dan untuk membuat video undangan digital seperti ini, kita tidak memerlukan spek komputer yang tinggi. Karena kita bisa membuatnya bahkan dengan menggunakan software-software yang mudah dioperasikan sekalipun oleh pemula. Jadi, tonton terus video ini sampai selesai biar teman-teman mendapatkan pengetahuan baru. Dan mungkin saja nanti teman-teman bisa mendapatkan penghasilan dari website ini. Oke, jadi nama websitenya yaitu website Viver. Mungkin buat teman-teman yang sudah menekuni bidang freelance, website ini sudah tidak asing lagi. Tapi bagi teman-teman yang baru mengetahui website yang satu ini, Piper ini merupakan website yang bisa kita gunakan untuk menjual jasa yang kita miliki. Atau skill yang kita kuasai. Misalnya kita bisa menjual skill graphic design. Di sini ada berbagai macam jenis design yang bisa kita buat. Mulai dari design logo, design aplikasi, design arsitektur, sampai design-design lainnya. Pokoknya lengkap. Ada juga digital marketing, kemudian writing and translation, video animasi, musik dan video, programming, bisnis, lifestyle dan juga berbagai macam jasa lainnya yang bisa kita tawarkan di sini. Dan keuntungannya, kalau kita berjualan atau menjual jasa di Piper ini, selain marketnya yang luas, kita juga akan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Dibandingkan kita hanya berjualan di marketplace atau jasa freelance lokal saja. Seperti yang tadi kita lihat di website ini, untuk satu undangan video itu bisa dimulai dengan harga 20 USD. Atau juga kita bisa membuat varian paket seperti basic, standard dan premium untuk membedakan pelayanan yang akan kita berikan kepada konsumen. Nah, untuk memulai bisnis atau untuk memulai menjual jasa di website yang satu ini, atau website Piper tadi, ada beberapa langkah yang perlu kita buat. Yang pertama, tentunya kita harus membuat akun Piper. Nah, untuk cara pendaptarannya itu, teman-teman langsung saja masuk ke Piper.com. Setelah itu, di bagian pojok kanan atas, kita langsung pilih saja join. Nah, di sini tinggal kita lanjutkan saja menggunakan akun Facebook, Google, ataupun Apple. Setelah itu, kita pilih salah satunya saja. Di sini saya login menggunakan akun Google. Kemudian di bagian sini, kita bisa melihat berbagai macam hal atau jasa yang sudah orang-orang lain tawarkan di jasa website Piper ini. Nah, kita juga bisa menjual jasa seperti ini dan bisa ditampilkan di halaman Piper seperti ini. Caranya, kita pilih di bagian sini, kita pilih become a seller. Nah, setelah itu di sini, ada berbagai macam hal yang perlu teman-teman lakukan. Yang pertama itu membuat gig. Jadi gig itu kayak sejenis portopolio, yang akan jadi acuan buat calon-calon klien kita untuk mempertimbangkan menggunakan jasa kita. Nah, setelah itu kita langsung saja klik yang di bagian sini. Kita pilih become a seller. Nah, setelah itu langsung saja kita klik continue. Kemudian kita pilih lagi yang ini. Terus saja seperti ini ya. Lalu di sini selanjutnya kita bisa langsung masukkan nama kita. Di sini misalnya saya akan masukkan nama saya Ridwan. Kemudian di sini Tamami. Dan untuk profil picture-nya nanti teman-teman bisa langsung isi saja dengan profil picture teman-teman. Ini bisa menggunakan foto kita ataupun foto yang lainnya. Foto anime misalnya atau foto idola teman-teman. Dan saya sarankan sih menggunakan foto yang profesional ya. Biar lebih terlihat kece. Ini cuma contoh saja ya. Karena akun saya yang utama yang ada yang di satu lagi. Setelah itu di bagian deskripsi teman-teman bisa deskripsikan pekerjaan yang teman-teman ingin lakukan. Atau yang ingin teman-teman tawarkan kepada calon-calon teman-teman yang ada di paper. Di sini menggunakan, wajib menggunakan bahasa Inggris ya. Karena klien kita kan dari luar negeri. Bang, bagaimana kalau tidak bisa bahasa Inggris? Kita tinggal gunakan saja Google Translate ya teman-teman. Sekarang itu lebih gampang. Kemudian untuk bahasa, di sini adalah kita gunakan saja bahasa Inggris yang standar ya. Kita cari bahasa Inggris. Kemudian kita pilih kalau misalnya teman-teman sudah paham bisa pilih yang fluent. Atau yang masih terbata-bata gitu. Atau bahkan belum bisa kita pilih saja basic. Kita juga bisa menambahkan bahasa lainnya di sini. Misalnya mau bahasa Arab, bahasa Turki, bahasa Jerman, dan bahasa-bahasa yang teman-teman kuasain. Kemudian setelah itu kita pilih lanjutkan. Nah di bagian sini kita pilih yang your occupation. Di sini adalah keahlian utama kita sebagai apa. Misalnya teman-teman karena di sini kita akan menjual jasa undangan digital. Jadi kita pilih saja yang grafik, desain, atau video and animation. Saya akan pilih video and animation saja karena jasa yang akan tawarkan nanti itu berbentuk video. Kemudian di sini kita bisa tambahkan juga tahun kita memulai jasa kita. Misalnya kita sudah memulai itu dari tahun 2020 gitu. Tinggal kita klik saja 2020. Nah contoh di sini saya sudah mulai itu sejak tahun 2019 sampai tahun 2020 dan sekarang. Kemudian di sini kita pilih seperti ini ya animasian untuk streamer kah. Atau misalnya di sini kita pilih saja yang video editing ya. Lalu di bagian sini kita bisa menambahkan skill lainnya yang kita kuasai. Contoh misalnya skill menulis gitu. Kita pilih saja seperti ini. Untuk experience levelnya kita pilih sesuai dengan kemampuan kita. Kalau misalnya kita ingin menambahkan skill lainnya biar meyakinkan calon customer kita. Kita bisa menambahkan seperti ini ya. Kita bisa add new. Lalu kita skill apa yang kita kuasai di sini. Misalnya kita bisa stand up comedy gitu. Kemudian kita pilih beginner. Tapi ini pastikan sesuai dengan keahlian teman-teman ya. Ini cuma sebagai contoh saja. Setelah itu kita pilih add. Nah di bagian sini untuk edukasinya atau pendidikannya teman-teman bisa sesuaikan saja dengan pendidikan teman-teman ya. Di sini misalnya universitas apa gitu ya. Universitas terbuka misalnya. Tinggal kita pilih seperti ini. Kemudian untuk titelnya kita bisa pilih saja salah satunya ya. Atau kita pilih order. Ya untuk mayornya gelarnya apa. Misalnya disinanya SE misalnya. Ya lalu kita pilih untuk tahun lulusnya. Tahun berapa misalnya tahun 2022. Lalu di bagian sertifikasi ini bisa teman-teman isi ataupun tidak ya. Kalau ada bisa di teman-teman isi. Kalau tidak ada nggak usah. Untuk personal website-nya ini bisa diisi dengan menggunakan website yang sudah teman-teman miliki. Kalau tidak ada pun bisa dikosongkan. Kemudian kalau semuanya sudah kita pilih continue. Oh iya di bagian sini kita perlu memilih dua ya. Di sini tadi saya cuma nyentang satu. Jadi kita pilih saja salah satunya saja. Misalnya kita bisa lirik dan musik video. Setelah itu kita baru klik lanjutkan. Oke disini tinggal kita koneksikan saja ya. Untuk link akunnya ya. Kalau teman-teman belum tahu nanti bisa teman-teman konekkan sendiri. Untuk bagian facebook kemudian twitter. Vimeo. Ini kalau ada aja ya. Jadi yang ada aja. Kalau misalnya teman-teman punyanya facebook aja tinggal kita konekkan aja. Kalau punya twitter ya tinggal kita konekkan. Kemudian kita pilih yang continue ini. Lalu disini tinggal kita lakukan verifikasi ya. Disini karena saya sudah verifikasi jadi ini sudah terverifikasi. Lalu kita juga bisa menambahkan nomor telepon disini ya. Untuk biar meyakinkan customer gitu. Kalau sudah kita pilih lanjutkan. Oke karena disini data-data yang saya masukkan ini belum lengkap. Seperti nomor telepon kemudian pendidikan dan juga sertifikasi. Jadi untuk kelengkapannya itu baru sekitar 35%. Nah untuk minimum persyaratan untuk bisa melanjutkan ke pendaptaran ini. Teman-teman perlu mengisi data-data setidaknya 65%. Jadi nanti teman-teman tinggal isi aja. Seperti nomor telepon kemudian pendidikan. Sertifikasi dan juga personal website. Baru setelah itu teman-teman bisa menyelesaikan proses pendaptaran di Viverr ini. Oke setelah kita membuat akun di Viverr langkah berikutnya. Teman-teman siapkan template undangan digital. Nah untuk template undangan digital ini teman-teman bisa membuatnya di aplikasi Kanpa. Nanti akan saya praktekan juga. Atau kalau teman-teman tidak mau ribet soal desain undangan video ini. Teman-teman bisa gunakan template-template dari Lepidio Wedding. Di sini ada berbagai macam template undangan digital yang bisa teman-teman jual di situs Viverr tadi. Ataupun di sosial media. Ada banyak desain atau template yang bisa teman-teman edit sesuka hati. Bahkan untuk mengeditnya ini teman-teman tidak perlu menggunakan software yang ribet-ribet atau software-software yang susah untuk digunakan oleh pemula. Bahkan di sini teman-teman hanya perlu menyiapkan Microsoft PowerPoint saja untuk mengedit template-template video undangan digital yang ada di Lepidio Wedding ini. Nah di sini banyak sekali ya untuk template-templatenya. Nanti teman-teman bisa cek saja. Untuk linknya nanti akan saya taruh di deskripsi. Nah ini contoh salah satu undangan digital yang ada di website yang ada di Lepidio Wedding ini. Nanti ini teman-teman tinggal edit saja menggunakan PowerPoint dan tutorialnya pun sudah ada di member areanya. Jika teman-teman tertarik langsung saja nanti klik link di deskripsi. Selain itu di sini juga ada berbagai macam tema undangan digital yang bisa teman-teman jual kembali ya. Mulai dari elegan, kemudian tema islami. Kemudian buat teman-teman yang ingin sekaligus menjual website undangan digital. Di sini juga sudah tersedia untuk website undangan pernikahannya ya. Jadi nanti teman-teman tinggal integrasikan saja menggunakan WordPress dan bisa teman-teman langsung jual kepada klien-klien teman yang ada di seluruh dunia. Dan juga berbagai macam hal lainnya yang bisa teman-teman dapatkan seperti karakter kreator, mood board foto galeri, video explainer, service-nya ya. Kemudian wedding quotes dan berbagai macam tema wedding lainnya yang bisa teman-teman dapatkan di Lepidio Wedding ini. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung saja klik link yang ada di deskripsi. Oke setelah kita membuat akun di Piper, kemudian tadi kita menyiapkan template undangan digital dengan menggunakan template dari Lepidio Wedding. Atau kita juga nanti bisa membuatnya secara manual menggunakan kanpa atau menggunakan software sejenisnya. Langkah berikutnya yang harus teman-teman lakukan yaitu membuat gig. Gig ini adalah portfolio yang akan ditampilkan di akun Piper kita. Dan nanti akan jadi acuan oleh calon customer untuk menggunakan jasa kita. Apa nih jasa apa yang akan kita tawarkan? Nah kita tampilkan di gig ini. Contoh disini adalah gig yang dibuat oleh Abinit Kumar. Ini adalah salah satu seller yang ada di Piper yang juga menjual undangan video atau undangan digital yang berbentuk video. Dan dia menjual dengan mulai dari angka atau mulai dari harga 25 dolar. Coba kita lihat di akunnya. Nah disini dia menawarkan mulai dari paket basic dengan estimasi pengerjaan 3 hari. Kemudian ada juga paket standar dengan harga 30 dolar dan paket premium dengan harga 40 USD. Nanti teman-teman bisa membuat seperti ini. Mulai dari jasa yang akan teman-teman jual apa aja. Dan nanti teman-teman tinggal kustomisasi di bagian pembuatan gignya. Oke nah untuk membuat gig teman-teman perlu melakukan switch akun terlebih dahulu atau pemindahan akun. Nah disini kita masih tampilannya ini masih tampilan pembeli. Jadi kita perlu melakukan switch to selling ya agar tampilannya itu menjadi tampilan seller. Ya istilahnya kalau di Shopee itu kayak Shopee seller center gitu. Nah kita klik switch to selling. Kalau misalnya tadi kita udah daftar ya. Nah berikutnya kita tinggal pilih di bagian a geeks. Sepertinya di bagian my business. Kemudian kita pilih yang geek. Nah disini kita pilih yang create a new geek. Nah setelah itu disini kita bisa mengisi dengan I will do something I'm really good at. Jadi contohnya seperti ini. I will make a good time wedding invitation. Jadi jasa yang akan teman-teman jual itu seperti apa? Contohnya misalnya I will make a wedding invitation for you. Ya mohon maaf ya teman-teman kalau bahasa inggris saya salah. Nanti teman-teman tinggal atur lah untuk ini biar menarik. Seperti contohnya kayak ini nih. I will create a plural time wedding invitation. Nanti teman-teman bisa ganti I will create a Islamic time wedding invitation gitu. Atau aesthetic wedding invitation. Pokoknya nanti teman-teman sesuaikan sendiri. Setelah itu kita pilih untuk kategorinya kita pilih yang video and animation. Karena jasa yang kita tampilkan itu berbentuk video. Lalu di bagian subkategori kita pilih aja video editing. Oke di bagian sini untuk geek metadata-nya teman-teman pilih aja salah satunya. Contoh misalnya explainer video atau juga pilih order bisa. Kita pilih aja explainer video. Kemudian untuk positive keywords ini diisi sesuai dengan kata kunci yang masih berkaitan dengan jasa kita. Misalnya disini kita isi aja untuk disini kita pilih invitation. Lalu kita pilih save continue. Selanjutnya disini kita perlu mengisi berbagai macam hal lainnya. Seperti yang namanya itu pressing. Jadi kita akan menetapkan harga per paketnya. Misalnya untuk paket basic kita bisa kasih nama untuk di bagian sini. Nah untuk contoh pengisian dari pressing ini. Disini saya sudah membuatnya di salah satu gig saya. Contoh untuk paket basic itu durasi waktunya itu 30 detik video. Lalu untuk paket standar itu 40 detik. Dan paket premium 60 detik. Dan untuk disini itu ada deskripsinya ini kita isi berisi penawaran. Atau dari keunggulan produk kita. Nah kita bisa jelaskan disini secara singkat padat dan jelas. Lalu di bagian sini untuk bagian delivery-nya. Nah untuk paket basic itu biasanya lebih lama daripada paket premium. Kita bisa ekstimasikan waktu 3 hari, 4 hari atau tergantung dari jasa yang ingin teman-teman tawarkan. Kemudian untuk running time-nya disini kita isi sesuai dengan seperti ini. 30 detik, 40 detik, 60 detik. Atau sesuaikan dengan video. Misalnya teman-teman ingin videonya itu 2 menit. Ya berarti tinggal kalikan saja gitu. Lalu untuk template customisasi-nya misalnya teman-teman ingin memberikan template yang bisa diatur oleh customer. Teman-teman bisa centang seperti ini. Atau kalau tidak silahkan di non-aktifkan. Kemudian di bagian template and creation-nya. Nah disini teman-teman tinggal centang kalau misalnya ada ya. Lalu di bagian number of template juga sama. Disini kalau misalnya ada pilihan template teman-teman bisa tambahkan. Misalnya ada 15 template gitu. Nanti teman-teman bisa tawarkan disini. Lalu untuk music sound disini kita centang aja. Karena saya pakai. Kemudian template source file itu jadi mentahan file itu dikasih. Ini dikasih nggak kalau misalnya mereka ambil paket basic. Saya sarankan sih tidak ya. Karena biar mereka itu order lagi gitu. Kalau misalnya ada orderan. Kalau misalnya kita kasih sound file-nya. Ya tentu itu akan agak rugi juga gitu ya. Kemudian di bagian disini untuk pull XG-nya. Kita bisa centang kalau misalnya ada. Repisinya kita harus batasi ya. Biar tidak keteteran gitu. Misalnya untuk paket basic itu tidak ada repisi. Untuk paket standar itu ada 1x repisi. Dan paket premium itu unlimited misalnya. Nah ini untuk harganya juga sama. Teman-teman bisa sesuaikan. Sesuai dengan keinginan teman-teman. Dan di bagian extra service. Disini bisa teman-teman tambahkan. Misalnya extra pass delivery. Template creation. Ataupun video yang beresolusi tinggi gitu ya. Kayak gini dengan harga tambahan itu 15 dolar. Kalau sudah kita pilih save. Dan nanti di tahapan ketiganya. Setelah teman-teman mengisi pressing. Karena ini kalau diisi lumayan lama ya. Jadi teman-teman nanti tinggal di bagian deskripsinya itu. Nanti tinggal kita lihat di contoh ini. Nah untuk deskripsinya itu kurang lebih seperti ini. Nanti teman-teman juga bisa cari referensi deskripsi ini. Di gigs seller paper lainnya. Contoh ini gigs punya saya. Seperti ini. Desain wedding, reputation, invitation, video, and card. Nah teman-teman nanti bisa tawarkan. Kayak deskripsi di produk-produk market place aja gitu. Cuman deskripsinya ini berisi tawaran. Atau penjelasan mengenai skill apa yang kita jual gitu. Seperti kayak gini ya. Pokoknya nanti teman-teman bisa cek aja ya. Di gigs paper, seller-seller paper lainnya. Lalu setelah teman-teman melakukan deskripsi. Kemudian teman-teman juga bisa menambahkan requirement. Jadi requirement itu kayak sejenis persaratan. Kalau misalnya klien mau pakai jasa kita. Apa syaratnya? Contoh disini saya menyarankan untuk klien itu sudah menyiapkan data-data. Biar proses kerjaannya itu jadi lebih cepat. Karena kalau sudah ada data-data kan kita tinggal ngasih aja. Tinggal kita walah aja. Dibandingkan kalau misalnya kita nanya-nanya dulu. Apalagi kendalanya kan di bahasa. Kalau misalnya kita belum menguasai bahasa Inggris. Nah kemudian setelah teman-teman melakukan requirement. Di sini ada yang namanya gallery. Jadi gallery itu kayak sejenis. Nah ini. Nah video ini nanti akan kita upload di sini. Misalnya kita sudah punya template-template video. Nah kita bisa upload di bagian gallery. Di bagian sini. Jadi teman-teman pastikan sudah menyiapkan terlebih dahulu untuk video contohnya. Yang akan kita upload sebagai gigs di paper. Begitupun untuk gambar sebagai tambahannya. Dan juga yang namanya itu dokumen. Nanti teman-teman bisa cek untuk contohnya di deskripsi. Lalu yang terakhir di sini kita perlu melakukan yang namanya publish. Ya karena di sini saya sudah publish. Jadi tampilannya seperti ini. Set and preview. Kita klik ini aja. Oke di sini kita sudah punya 1 gig. Ya di sini contoh. I will create attractive bidding invitation very quickly. Saya akan membuat undangan digital yang menarik dengan cepat. Dengan sangat cepat. Nah contoh di sini. Yang sudah tadi saya sampaikan. Untuk di bagian ini. Nah makanya nanti teman-teman perlu di bagian ini itu. Itu perlu mengisi dengan benar-benar gitu. Biar teman-teman tidak rugi. Ataupun teman-teman tidak salah menetapkan harga. Contoh kayak gini ya. Nah ini sudah jadi. Dan nanti tinggal si customer itu. Tinggal apa? Tinggal. Mereka tinggal mengkontak kita. Kalau misalnya memang mereka mau membeli. Atau menggunakan jasa kita. Nah setelah teman-teman tadi membuat akun paper. Menyiapkan template. Kemudian membuat gig. Lalu tinggal teman-teman share aja gig yang sudah tadi kita buat di paper ini ke social media ya. Biar gig teman-teman itu bisa lebih mudah ditemukan oleh banyak orang. Nah setelah itu. Tentunya kalau misalnya ada customer. Nanti teman-teman barulah bisa mendapatkan penghasilan dari berjualan undangan digital ini. Sebenarnya tidak harus di paper teman-teman juga bisa menjual di marketplace, di Shopee, di Tokopedia, ataupun di berbagai macam tempat lainnya. Atau teman-teman bisa juga buka jasa undangan digital secara mandiri gitu. Tanpa harus berpatokan pada website ini. Tapi jika teman-teman ingin mendapatkan penghasilan yang lebih dan customer-nya itu lebih luas. Teman-teman bisa mulai berjualan di paper ini. Karena disini banyak sekali ya seller-seller yang menjual undangan digital yang sebenarnya mudah sekali dibuat. Bahkan menggunakan kanpa ataupun menggunakan powerpoint dan menggunakan template dari Lepidio Wedding tadi. Nah kalau misalnya teman-teman masih bingung untuk penetapan harga. Teman-teman bisa cek langsung di paper.com. Disini sudah banyak seller yang menjual seperti ini. Dan nanti teman-teman tinggal jadikan acuan. Kalau desainnya seperti ini kira-kira harganya berapa ya. Ya disini sudah ada bahkan harganya itu ada yang mulai dari 25 dolar ya teman-teman. Ada yang standar, ada yang premium. Nah sampai 45 dolar untuk 1 kali undangan digital. Gila sih. Jadi ini bisa dijadikan ladang bisnis teman-teman yang mudah-mudahan bisa sukses dan juga laris berjualan di paper ini. Nah sekarang bagaimana cara membuat undangan digitalnya? Nah untuk membuat undangan digital teman-teman bisa menggunakan kanpa juga. Atau kalau ingin gampang kayak tadi ya teman-teman bisa gunakan template dari Lepidio Wedding. Linknya nanti tinggal teman-teman klik aja di deskripsi. Nah untuk membuat video undangan di kanpa caranya itu sangat mudah. Tinggal kita pilih aja di bagian sini. Kita klik video. Lalu tinggal kita sesuaikan aja rasio atau ukuran video yang akan kita buat. Misalnya kita ingin buat video yang berbentuk landscape gitu. Tinggal kita pilih aja yang 1920 x 1080 pixel. Atau membuat tampilannya itu portrait. Kayak tampilan di Rails, dikstok. Nah kita tinggal pilih aja mobile video. Contoh misalnya kita pilih yang ini. Video. Kemudian tinggal kita di bagian sini. Sebenarnya udah banyak sekali template yang juga bisa kita buat. Tapi nanti teman-teman edit dulu ya. Tapi saya sarankan sih teman-teman bikin sendiri gitu. Atau bisa di edit-edit lah. Jangan terlalu terpaku pada template yang disini. Karena kan disini ini template punya orang lain gitu. Nggak etis kalau kita jual template seperti ini. Contoh disini kita cari aja. Ini sebagai bahan latihan aja. Teman-teman cari aja di bagian sini. Wedding. Ya. Ops salah kalian. Kita coba cari wedding invitation video. Nah disini contoh ada beberapa template yang sudah tersedia. Misalnya kita akan bikin undangan digital seperti ini. Contoh misalnya kita akan buat yang mana ya. Yang ini bagus nggak? Oke kita klik aja coba salah satunya. Misalnya yang... Yang mana ya? Yang ini nih. Nah. Kita bisa pilih yang ini. Kemudian kita bisa menggunakan semua template yang ada disini. Atau menggunakan salah satunya aja seperti ini. Kalau ingin menggunakan kita tinggal klik aja apply all page seperti ini. Dan tinggal kita edit-edit saja. Mulai dari keterangannya. Kemudian nama mempelainya. Kemudian di slide kedua ada apa nih? Ada save the date-nya. Atau kata-kata lainnya yang bisa teman-teman buat menggunakan kanpa ini. Dan kalau sudah dibuat. Disini teman-teman juga bisa langsung mengekspornya. Nah, caranya tinggal kita pilih aja share. Lalu di bagian sini kita tinggal pilih untuk file downloadnya itu berbentuk MP4. Atau berbentuk video. Setelah itu kita pilih download. Dan tinggal kita tunggu aja sampai proses ekspornya ini selesai. Nah, kalau sudah terdownload tinggal kita save aja di bagian sini. Kita tinggal pilih save video. Dan disini tunggu aja sampai proses downloadnya selesai. Kalau sudah selesai tinggal kita buka. Nah, ini udah beres ya. Dan ini resolusinya juga tinggi ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa menjualnya di aplikasi atau di website Piper tadi. Gitu ya teman-teman untuk tata cara berjualan atau cara mendapatkan penghasilan dari Piper ini. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Biar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik lainnya yang akan saya share di channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.